Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan apa itu filsafat positifisme Apa saja yang harus diketahui dari filsafat positifisme Sebelumnya, di dalam video ini akan menjelaskan makna dan sejarah filsafat positifisme Siapa saja tokoh-tokoh filsafat positifisme Apa saja karakteristik filsafat positifisme Dan fungsi dari filsafat positifisme Disini saya akan menjelaskan mengenai filsafat positifisme Filsafat positifisme terdiri dari dua kata yakni filsafat dan juga positifisme Filsafat berasal dari bahasa Yunani yakni filosofia Yang artinya cinta kepada kebijaksanaan Yang melibatkan pikiran yang sistematis Kemudian logis, kritis, dan bertanggung jawab Dan kemudian mendalam dan juga menyeluruh Sedangkan positifisme sendiri merupakan salah satu aliran filsafat modern Yang dimana positifisme secara etimologi berasal dari kata positif Yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi Yang dapat dialami sebagai suatu realitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI Positifisme berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata Berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti Dan juga pada pengalaman aktual fisikal Apa itu aktual fisikal? Aktual fisikal yaitu betul-betul ada atau betul-betul terjadi Jadi positifisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam merupakan Satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik Apa itu metafisik? Metafisik yaitu apa atau sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang non-fisik atau tidak Kelihatan Positifisme juga tidak mengenal adanya spekulasi dan juga ilmu goib Mengapa? Karena itu tadi filsafat positifisme itu beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan juga ilmu yang pasti Nah disamping itu ada pun sejarah filsafat positifisme Yaitu filsafat positifisme lahir pada abad ke-19 Titik pemikirannya yaitu apa yang telah diketahui adalah yang fakta dan juga yang positif Sehingga dalam filsafat positifisme metafisika itu ditolak Maksud positif adalah segala kejala Segala yang tampak seperti apa adanya Sebatas pengalaman-pengalaman objektif Yang kemudian setelah fakta diperoleh maka fakta-fakta itu diatur untuk dapat memberikan suatu asumsi ke masa depan Ada pun beberapa tokoh filsafat positifisme Seperti Auguste Combe, kemudian John S. Mill, dan lain-lain Pokok filsafat positifisme Yang pertama ialah Auguste Combe Profil beliau Nama lengkap Disidur Auguste Nari Sois-sois Kervir Combe Tengah tanggal lahir Montolir Francis Pada tanggal 19 Januari 1798 Pendidikan Universitas Montolir Ecole Polytechnique Karir Seorang Joseph Francis Seorang pendiri disiplin sosiologi Seorang pendiri doktrin positifisme Minggal dunia di Paris, Francis pada tanggal 5 September 1857 Pemikiran Auguste Combe Positifisme tidak akan terwujud dan berpahami Jika dilepaskan dari sejarah perkembangan pengetahuan manusia Karena positifisme diakini sebagai puncak dari sejarah pengetahuan manusia Menurut Auguste Combe Sejarah perkembangan pengetahuan manusia itu dibagi menjadi tiga Yang pertama tahap biologi Yang kedua tahap metafisis Yang ketiga tahap positif Yang pertama tahap biologi Pada tahap ini Manusia mempercayai adanya kekuatan-kekuatan di luar alam Yang menjadi sebab adanya peristiwa Seperti kematian Bencana alam Keperangan Dan lain sebagainya Kekuatan-kekuatan itu disebut Diwa-diwa Atau Allah Yang mempunyai kehendak Atau rasio yang melampaui manusia Pada tahap ini Terjadi perkembangan pemahaman terhadap kekuatan-kekuatan di luar alam tersebut Pada tahap biologi ini Ada perkembangan Yang dibagi menjadi tiga tahap Yaitu yang pertama Pemahaman animisme Yang kedua Pemahaman politeisme Yang ketiga Pemahaman monotheisme Yang pertama Pemahaman animisme Lokasi animisme Yaitu Kehendak Menganggap Benda-benda fisik Memiliki jiwa Kekuatan Kehendak Dan hasrat Pemahaman seperti ini Disebutnya Sebagai pemahaman yang paling primitif Dan kekanak-kanakan Yang kedua Pemahaman politeisme Pada tahap ini Kekuatan-kekuatan di luar alam Dikeraiksikan Dalam Rupa dewa-dewa Jadi Para dewa lah Yang dianggap Memiliki jiwa Kekuatan Kehendak Dan hasrat Yang ketiga Pemahaman Korotisme Pemahaman Terhadap kekuatan Di luar alam Mengenai puncaknya Pada tahap ini Di mana Para dewa Dibantukan Menjadi Satu kekuatan Ati manusiawi Yang kemudian Disebut Allah Atau Tuhan Maka Kini Hanya ada satu Kekuatan Yaitu Allah Yang dianggap Memiliki jiwa Kehendak 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 Atau kekuatan Berada pada alam Itu sendiri Di sini Tidak ada lagi Diwa-dewa Atau Allah Yang ada Hanyalah Alam Sebagai keseluruhan Konsepsi-konsepsi Metafisi Selainnya Selanjutnya Sehat positif Pada tahap ini Pengetahuan manusia Sampai pada puncaknya Kehendak 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 Maka Pada tahap ini Manusia Mencapai Kedewasaan Manusia Tidak lagi Menjadi Seperti Periswa Di luar Yang bisa Diamati Semua Mengacu Bada Fakta-fakta Di sini Ilmu Pengetahuan Berkembang Tersebut Mencapai Kesehatan Kebenarannya Lebih Jauh Pencapaian Yang cemenlang Ini Bermanfaat Bagi Manusia Di luar August Ada Enam Bahasan Ilmu Toko Di sini Yang pertama Yaitu Ilmu Matematika Ilmu Astronomi Yang ketiga Ilmu Fisika Yang keempat Ilmu Kimia Yang kelima Ilmu Biologi Dan Yang terakhir Ilmu Sosiologi Lanjut Kata Petokoh Filsafat Positifisme Yang kedua Yaitu John Stortnil Profil Karena John Stortnil Tempat Tanggal Lahir In Clownfield London Pada Tanggal 20 Mei Tahun 1806 Pendidikan Universiti Colleg London Karir Beliau Adalah Seorang Filosof Inggris Beliau Adalah Kontributor Yang berpengaruh Pada teori Sosial Teori Politik Dan Ekonomi Politik Meninggal Dunia Di Afiknon Prancis Pada Tanggal 8 Mei Tahun 1873 Pemikiran Pemikiran John Stortnil Psikologi Adalah Suatu ilmu Pengetahuan Dasar Yang menjadi Asas Bagi Filsafat Tugas Psikologi Adalah Menyelidiki Apa Yang Disajikan Oleh Kesadaran Artinya Sistem Indrawi Manusia Dan Hubungan Hubungannya Mel Berpendapat Bahwa Satu-satunya Sundar Bagi Skala Pengenalan Adalah Pengalaman Oleh Karena Itu Induksi Menjadi Jalan Kepada Pengenalan Dalam Etika Melihat Hubungan Timbal Belik Antara Manusia Secara Pripeti Dengan Masyarakat Atas Besar Prinsip Utilitarianisme Dengan Demikian Tindakan Yang Dilakukan Oleh Manusia Bertujuan Membawa Kepuasan Bagi Dirinya Sendiri Secara Psikologis Bukan Orang Lain Atau Nilai Nilai Dia Adalah Tokoh Pendukung Utilitarianisme Sebuah Dari Etika Yang Dikembangkan Oleh Filsif Jorami Bertam Dib Ketokoh Tokoh Filsifat Positifisme Yang Ketiga Yaitu Emil Durhan Profil Ma Emil Durhan Tempat Tanggal Lahir Epilal Prancis Pada Tanggal 15 April Tahun 1858 Pendidikan Pendidikan Laislewis Lugren Lekol Normal Suppress Universitas Selentik Karir Beliau merupakan Seorang Filsif Perancis Beliau merupakan Seorang Fosiolog Dan Seorang Psikologi Sosial Meninggal Dunia Di Paris Perancis Pada Tanggal 15 November Tahun 1917 Pemikiran Emil Durhan Emil Durhan Lebih memusatkan Pada ilmu Sosiologi Ia berpendapat Bahwa Fakta Sosial Mempunyai Keberadaan Yang Indipenden Lebih Besar Dan Lebih Objektif Daripada Tindakan Individu Yang Membentuk Masyarakat Dan Hanya Dapat Dijelaskan Melalui Fakta Fakta Sosial Jadi Disini Emil Durhan Lebih Cenderung Pada Ilmu Sosiologi Sebelumnya Pada Teori Jantar Disini Liau Lebih Cenderung Pada Sosiologi Karakteristik Filsafat Positivisme Antara Lain Satu Objektif Atau Bebas Nilai Dikotomi Yang Tegas Antara Fakta Dan Nilai Mengharuskan Subjek Peneliti Mengambil Jarak Dari Realitas Dengan Bersikap Bepas Nilai Hanya Melalui Fakta Fakta Yang Teramati Dan Terukur Maka Pengetahuan Kita Tersusun Dan Menjadi Jermin Dari Realitas Atau Korespondensi Dua Fenomenalisme Tesis Bahwa Realitas Terhuli Dari Impresi Impresi Ilmu Pengetahuan Hanya Berbicara Tentang Realitas Berupa Impresi Impresi Tersebut Substansi Metafisis Yang Diandaikan Berada Di Belakang Kedala Penampakan Ditolak Atau Anti Metafisika Nominalisme Bagi Positifisme Hanya Konsep Yang Mewakili Realitas Partikular Yang Nyata Reduksionisme Realitas Direduksi Menjadi Fakta Fakta Yang Dapat Diamati Naturalisme Tesis Tentang Keteraturan Peristiwa-Peristiwa Di Alam Semesta Yang Menyadakan Penjelasan Supranatural Atau Adekodrati Alam Semesta Memiliki Strukturnya Sendiri Dan Mengasalkan Strukturnya Sendiri Enam Mekanisme Tesis Bahwa Semua Kejala Dapat Dijelaskan Dengan Prinsip-prinsip Yang Dapat Dikunakan Untuk Menjelaskan Mesin-mesin Atau Sistem-sistem Mekanis Alam Semesta Diibaratkan Selanjutnya Fisi Filsafat Positifisme Pertama Perkembangan Yang diberikan Tadi Sebagai Kemajuan Memberikan Makna Bahwa Positifisme Telah Memperdebal Optimisme Kemudian Yang Kedua Kemajuan Dalam Bidang Fisik Telah Menimbulkan Berbagai Dalam Sebagai Kehidupan Yang Ketiga Dengan Adanya Penekanan Filsafat Positifisme Terhadap Kira Sianan Ilmiah Maka Berfungsi Pula Kemampuannya Untuk Menerangkan Kenyataan Sedemikian Rupa Sehingga Keyakinannya Akan Ketendalian Semakin Terbuka Dapat Disimpulkan Bahwa Filsafat Positifisme Merupakan Suatu Ariran Filsafat Yang Menyatakan Ilmu Alam Sebagai Satu-satunya Sumber Pengetahuan Yang Benar Dan Tidak Mengenal Adanya Spekulasi Semua Didasarkan Data Empiris Kemudian Tokoh Filsafat Positifisme August Combs John Stuart Mill Dan Emil Geekhin Merupakan Tokoh Yang Sama Menerikan Teori Pengkapan Ilmu Sosial Teori Pengungkapan Oleh Combs Dan Logika Yang Dikemukakan Oleh Mill Kemudian Ciri Dan Fungsi Filsafat Positifisme Merupakan Keteraturan Peristiwa Di Alam Semesta Dan Merupakan Kemajuan Yang Telah Kehidupan Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan Share Ya Teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh